Program Kotaku Mengajar Kotaku Mengajar adalah kolaborasi yang dilakukan antara program tanpa kumuh Kotaku dengan swasta untuk mengedukasi anak-anak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah kumuh melalui tujuh indikator. Program Kotaku sendiri merupakan program kementerian PUPR Dijen Cipta Karya dalam rangka menangani kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. Di Kelurahan Delingan Kabupaten Karanganyar, Kotaku Mengajar di launching untuk pertama kalinya menyasar ratusan anak-anak SD. Anak-anak kita itu yang manusia mulai dari usia dini, itu harus mulai dibahamkan terkait bagaimana melaksanakan kebersihan lingkungan, terus kemudian terkait dengan pelestarian alam dan sebagainya. Dan kalau mulai kecil ditanamkan juga seperti itu, insya Allah ke depan mereka-mereka yang notabene juga dapat penuh bangsa ini bisa melaksanakan semua kegiatan terkait dengan pelestarian alam dan melestarikan lingkungan yang bersih. Dalam kegiatan Kotaku Mengajar, anak-anak diajarkan tentang berbagai masalah lingkungan dengan harapan mereka menjadi sadar akan pentingnya lingkungan sejak usia dini. Mengenalkan mereka dengan kebersihan, mampu memilah mana yang baik dan buruk untuk lingkungan, mengajarkan tentang sampah, air bersih, pengetahuan tentang perumahan yang kumuh, dan lain sebagainya. Tentu saja dikemas dengan metode pengajaran yang sesuai dengan anak sekolah dasar. Kotaku Mengajar ini pada dasarnya itu memberikan edukasi, pengetahuan kepada anak-anak terkait dengan lingkungan permukiman yang layak unik. Apa yang mereka bisa perbuat dari hal-hal yang sangat kecil, terkait dengan sampah, terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada saatnya nanti mereka akan sadar bahwa berperilaku hidup bersih dan sehat itu akan berpengaruh kepada dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Nasmoko Ringrut yang digandeng untuk Kotaku Mengajar di Karanganyar, terlibat aktif untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Nasmoko Ringrut sekali lagi ingin memberi kontribusi yang luar biasa untuk Kabupaten Karanganyar, bahwa program ini nantinya bisa bermanfaat untuk seluruh beberapa desa yang ada di Karanganyar ini. Dari tim kami pun terlibat langsung mengajar ke adik-adik yang ada di sini, kita tanamkan bahwa dengan mengajar lingkungan yang baik, dengan mengajar desa yang tidak kumuh, itu membuat mereka juga akan menjadi lebih pintar dan lebih happy lagi ke depannya. Diharapkan ke depannya akan semakin banyak pihak yang bergabung atau berkolaborasi demi terciptanya lingkungan yang baik, lingkungan kota tanpa kumuh.